Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini Adbin ingin berbagi informasi, utama Bapak Ibu para pensiunan janda dan duda PNS. Pasca kenaikan gaji pensiun 12%, berikut gaji pensiun janda dan duda yang akan diterima di bulan Juni 2024 dari PT Taspen, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu para pensiunan. Semoga informasi ini memberikan manfaat. Untuk itu silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Bapak Ibu, mengapa ini ada kabar gembira? Karena memasuki di bulan Juni 2024 para pensiunan PNS memiliki alasan ya untuk bergembira tentu ya. Gaji pensiunan akan segera cair Bapak Ibu. Membawa kabar baik terutama karena para pensiunan akan mengalami kenaikan gaji yang 12% itu ya. Dan ini lebih besar ya. Lebih besar pensiunan dibandingkan dengan PNS aktif. Ini patut disyukuri ya Bapak Ibu. Terima kasih ya pada pemerintah telah menaikkan gaji 12%. Nah selain kenaikan gaji ini Bapak Ibu ini ada bonus gaji ke-13 yang akan diterima pada bulan Juni. Jadi selain ada kenaikan gaji yang sudah Bapak Ibu terima, juga ada gaji ke-13 yang akan diterima di bulan Juni. Dan ini sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 14 ya tahun 2024. Nah inilah yang membuat gaji pensiun di bulan Juni menjadi dua kali lipat. Di gaji bulanan seperti biasa ditambah gaji ke-13. Hanya bedanya Bapak Ibu kalau gaji ke-13 itu full ya kan pada potongan. Terima tanpa ada potongan bank, kredit gitu ya. Berbeda dengan gaji biasa kita ya Bapak Ibu. Nah berikut adalah nominal gaji pensiun untuk janda duda Bapak Ibu berdasarkan golongan. Golongan satu ini Bapak Ibu ini ya untuk janda duda ya Bapak Ibu ya. Golongan satu ini 1.311.000an ya. Kemudian golongan dua ini dari 1.311.000an sampai 1.540.000an. Kemudian untuk golongan tiga ini 1.311.000an sampai 1.934.000an. Lalu golongan empat ya. Ini dari 1.311.000an kemudian sampai 2.379.000an. Ini tentunya Bapak Ibu janda duda disuruhkan juga dengan golongan ya. Golongan terakhir pada saat pensiun itu golongan berapa. Maka ini yang membedakan besaran gaji yang akan diterima. Itu ya Bapak Ibu. Nah untuk pensiunan PNS Bapak Ibu di luar kategori tadi janda duda. Ini untuk golongan, maaf, untuk para pensiunan aktif Bapak Ibu ya. Ini untuk para pensiunan aktif. Jadi berbeda tentu ya antara janda dan duda. Berbeda dengan PNS aktif. Korpens asid PNS aktif ini jumlahnya lebih besar tentu ya Bapak Ibu. Ini adalah golongan 1.234.000an. Mulai dari 1.748.000an sampai ke 4.000.000an. Hampir 5.000.000an. Untuk para pensiun PNS aktif ya. Nah gaji ke-13 itu Bapak Ibu ini akan mulai dicahirkan pada tanggal 3 Juni 2024. Jadi Bapak Ibu silahkan mulai besok ya. Besok tanggal 3 ya hari Senin. Itu bisa mulai dicek ya rekeningnya. Apakah sudah masuk apa belum. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Biar tepat waktu. Kemudian mudah dan cepat. Maka otentikasi itu penting. Bapak dan Ibu yang belum melakukan otentikasi segera. Supaya gaji kita itu lebih cepat, lebih mudah dan tepat sasaran ya. Itu ya Bapak Ibu yang dapat alimbagikan. Terkait besaran gaji para janda duda. Termasuk yang ini tadi apa. Para pensiun aktif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Subhanallah luar biasa. Kemudahan ya aku indahkan. Semoga gaji ke-13 Bapak Ibu berkah. Dan membantu kebutuhan kita sehari-hari. Demikian yang dapat alimbagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.